Hai yang pertama kita kasih cairan lubricating ya atau apa namanya penetran agar karat-karat agak berkurang sedikit uh ini merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya di depan kita di depan kita udah ada ini pelampung bensin punya motor RXJ ini jadi dia gak akurat ya teman-teman karena disini sendernya nih ini sendernya ini kadang kontak kadang gak karena dia kotor dan bekarat seperti ini ya teman-teman ini video kali ini saya mau coba membersihkan sekaligus apa namanya menghilangin bukas-bukas karatnya ini ya sekalian kita kalibrasi agar ini latihan tipisnya ini bisa bekerja kembali oke simak terus ya videonya yang pertama kita kasih cairan lubricating ya atau apa namanya penetran agar karat-karatnya ini agak berkurang sedikit ini ada adjusternya saya mau coba disini nah kalau kita lihat dari sisi di sini dia kadang tersentuh kadang enggak ya teman-teman ini apa plat ininya plat sendernya nah ternyata ini patah ya teman-teman jadi gak bisa dibuka karena karena udah berkarat berkarat tapi tetap saya coba mau rapihin dulu sendernya biar pembacaan ampere bensinnya akurat ya oh iya teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan juga kontak cleanernya karena ini untuk mengangkat kotoran yang ada di sendernya ini kita pakai kontak cleaner ya kalau yang tadi ini lubrikating untuk menghilangin karatnya jadi kalau ini cuma gulungan-gulungan gini aja ya teman-teman kelihatan gak ini dia gulungan-gulungan aja ya semacam lilitan gitu aja sih nah ini saya mau coba tekuk disini agar sendernya ini turun ke bawah ini pastiin jangan sampai ada celah ya teman-teman kalau ada celah dia pasti bacanya error disini celahnya tinggi ya tuh terlihat ya jadi antara plat ini sama lilitan ini gak kontak dia nah harusnya seperti ini kontak seperti ini selamat menikmati ya nah jadi dia harus seperti ini teman-teman plat ini harus kontak ke lilitannya seperti itu jadi nanti ampere bensinnya terbacanya akurat oke teman-teman demikian video singkat dari saya semoga bisa membantu dan jangan lupa ini juga kita bersihin pakai kontak cleaner oke terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati